Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang tabel. Tabel merupakan kumpulan data yang berhubungan satu sama lain disusun dalam baris dan kolom. Nah, yang pertama adalah insert tabel. Di sini kalian klik tab insert. Nah, di sini ada tabel. Saya jelaskan ada dua cara. Yang pertama, kalian geser saja. Jadi, ke kanan itu dia berapa kolom, ke bawah itu berapa baris. Nah, seperti ini. Saya contohkan, misal 8 x 3. Nah, jadi seperti ini. Klik saja. Untuk cara kedua. Cama, masih tab insert. Kita masuk ke ini. Insert tabel. Nah. Di sini akan muncul kotak dialog yang saya tabel. Number of column itu jumlah kolom. Number of row, jumlah baris. Nah, ini ada namanya fixed column width. Itu mengatur lebar kolom dengan ukuran yang sama. Nah, kalau yang bawahnya, auto fit to content. Itu mengatur lebar kolom disesuaikan dengan isi yang terdapat di dalam cell. Yang terakhir, auto fit to window. Untuk mengatur lebar kolom disesuaikan dengan ukuran area penulisan teks. Nah, saya contohkan kolomnya 3, barisnya 2. Nah, seperti ini. Jadi, ini cara insert tabel. Berikutnya adalah menyisipkan dan menghapus cell. Nah, di sini. Kan ke dulu tabelnya. Ada tab ini, layout. Di sebelah kanan. Di tabel tool. Di sini ada menyisipkan, yaitu insert above, insert below, insert left, sama insert right. Di sini saya ketikkan contohnya tulisan. Nah, ketika klik insert above, itu dia menyisipkan baris tabel di atas baris tabel yang aktif. Nah, di atasnya. Klik lagi di contoh. Kalau insert below, dia menyisipkan baris tabel di bawah baris tabel yang aktif. Jadi, dia di bawah. Nah, insert left, itu menyisipkan kolom tabel di kiri kolom tabel yang aktif. Jadi, dia di kiri nantinya. Nah, kemudian insert right, itu menyisipkan kolom tabel di kanan kolom tabel yang aktif. Nah, seperti ini. Jadi, itu perintah untuk menyisipkan. Sedangkan, untuk menghapus sel, baris atau kolom, itu di sini. Di delete. Nah, kalau kita pilih delete sel, akan muncul seperti ini. Nah, ini shift cell live. Dia untuk menghapus sel yang di pilih dan menggeser sel sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, ini saya hapus. Nah, dia digeser. Lalu, ini shift cell up. Itu untuk menghapus sel yang di pilih dan menggeser bagian bawah ke atas. Nah, jadi ini. Ini kita broke dulu. Kemudian, pilih delete sel. Nah, seperti itu. Jadi, dia menggeser ke atas. Kemudian, delete entire row. Itu menghapus baris pada posisi sel yang aktif. Nah, di sini saya klik. Nah, dia dihapus. Lalu, Ini ada namanya, delete entire column. Itu menghapus kolom pada posisi sel yang aktif. Ini kan. Nah, itu. Lalu, di ini, delete column. Itu menghapus kolom. Nah, kemudian, delete row. Itu menghapus baris. Jadi, ini yang dihapus ini nantinya. Nah, yang terakhir, delete table. Itu menghapus table. Nah, Kita buat insert lagi. Lalu, di sini ada namanya split. Split itu membagi. Jadi, misal ini. Nah, di sini ada number of column. Columnnya berapa. Barisnya berapa. Di sini, misalkan saya buat dua kolom, dua baris di sel yang ini. Nah, jadinya contohnya seperti ini. Kemudian, Di sini ada namanya major. Major itu menggabungkan beberapa sel. Nah, Lalu, di sini ada split. Split itu memecah atau memisah. Jadi, ada dua tabelannya. Nah, seperti ini. Jadi, dipecah. Jadi, Ini penjelasan tentang Menyisipkan Dan menghapus sel. Berikutnya adalah Perataan dan arah teks pada tabel. Nah, perataan itu mengatur Perataan teks. Sedangkan arah Itu mengubah arah teks pada tabel. Nah, di layout ini Ada perataan. Sedangkan ini adalah arah Atau teks direction. Di sini saya ketikkan Seperti ini dulu. Terima kasih. 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 kan bisa insert pilo satu di sini adalah nah ini saya blok sampai sini kemudian major kita pakai yang tengah saya tidak coba tulisannya saya berikan normal defaultnya bebas saya bisa sekaligit untuk total bayar langsung aja kita pilih lain saya copy dulu kita pakai ini bukan sum tapi kita hapus ganti menjadi produk karena produk itu adalah pengalian nah ini ketikan live nomor formatnya kita pilih yang ini nah itu kita pilih yang sebelah kanan ini juga sama ini ganti produk live ini juga sama kita hapus produk live ini juga sama ini bawahnya yang bawahnya kita hapus produk live ini nah kalau udah sampai bawah itu kan namanya pakai ini sum above tinggal pilih nomor formatnya Oke Tatanya ini Atau Dengan cara kedua Bentar Saya pakai textbox dulu Oke Ganti Real Saya hilangkan dulu Untuk Ini kolom Nomornya kolom A Barang ini kolom B Kolom C Jumlah ini kolom D Dan kan total bayar ini kolom E Kita lanjut ke baris Kita Saya ketikan dulu Oh Ini aja Ini saya besarkan Spasinya Oke Nomor ini Baris 1 1 ini Baris 2 2 ini Baris 3 3 3 ini Baris 4 Kemudian 4 itu Baris ke 5 5 itu baris ke 6 6 itu baris ke 7 6 itu baris ke 7 Dan kan total kesuruhan 9 itu baris ke 8 Nah seperti ini Jadi sama Ini sistemnya Excel Kita masuk ke total bayar Nah Ini total bayar Jadi formula Sisakan sama dengannya aja Nah total bayar Nah total bayar itu harga satuan Harga satuan Dikali jumlah Nah Dengan harga satuan Itu dia lataknya di kolom C Baris 2 Berarti C2 Dikali atau bintang Jumlah itu kolom D Baris 2 Jadi C2 Kali D2 Nah Sama Ini bukan C2 Tapi adalah C3 Kali D3 Yang ini sama C4 Kali D4 Yang bawahnya itu C5 Dikali D5 Bawahnya C6 Dikali D6 Yang bawahnya C7 Dikali D7 Nah lalu yang ini total keseruan Itu sama Jadi sum above Jadi ini adalah Pemula Pada Microsoft Word Adalah Short Pada Tabel Nah short ini dia mengulutkan Data di Microsoft Word Sebenarnya hampir sama Dengan mengulutkan data Di Microsoft Excel Nah Pertama Diseleksi dulu Ini Seperti ini Lalu Ini di Tombol short Itu ada di tab layout Ini ada short Nah 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 Pada bagian short Buy Itu mengulutkan Kunci yang pertama Nah Lalu Di bagian ini ada A scanning sama D scanning Itu adalah Kalau A scanning Dia mengulutkan dari Kecil ke besar Atau A ke Z Sedangkan text handing Mengulutkan dari Z Ke A Atau dari besar Ke kecil Nah Jika Pengen Select Sortingnya Lebih dari Dua Lebih dari satu Maksudnya Itu kalian Ini Tekan Then buy Nah Lalu Di bagian ini My list has Ada dua Ada hidro Sama no hidro Kalau hidro Itu judul kolom Tidak diikutkan Sedangkan no hidro Itu judul kolom Ikut diulutkan Nah Disini Untuk tipenya Dia mengikuti Ada text Ada number Ada date Saya coba Untuk Ini Saya ganti nama barang Otomatis Dia text Sedangkan usingnya Pilihannya dari Paragraf Nah Oke Kalau sudah Kita Oke Otomatis Nama barang Diulutkan dari Yang terkecil A Ke Z Nah Contohnya Seperti ini Ini Contoh Sort Satu Kolom Kalau sort Dua kolom Standby Saya ganti Menjadi Menjadi Harga Satuan Nah Disini Saya ubah Untuk Harga satuannya Saya ganti Menjadi Ini Descending Kemudian Oke Bentar Saya block dulu Nah Jadi Seperti ini Jadi yang sebelumnya Itu Yang sebenarnya ini kan Khususnya 257 ribu Ketika kita Memulitkan Harga satuan Yang Dari terbesar Maka 450 ribu Nya Dia Menjadi Data yang ketiga Ini kan Data satu AC Data dua Kewas angin Data tiga Kursi Kursi ada dua Tapi yang Diurutkan dulu Adalah ini Yang terharga Tertinggi dulu Jadi ini Contoh Sort Tabel Pada Microsoft Word Berikutnya Sekarikus Matari Terakhir Yaitu Tentang Konversi Disini Konversi Ada dua Yang pertama Konversi Data Text Menjadi Data Tabel Yang kedua Data Tabel Menjadi Data Text Nah disini Saya ketikan dulu Nomor Nah Tanpa spasi Nama barang Komah Harga Satuan Jumlah Jumlah Satu Buku 5000 Dua Nomor dua Pensil 2500 Jumlahnya Tiga Nomor tiga Adalah Ballpoint Empat Adalah Penghapus 2500 Jumlahnya Ada Empat Yang kelima Ada Penggaris Harganya 2600 Jumlahnya Tiga Nah Yang ke enam Itu Adalah Lem Ketas Harganya 2700 Jumlahnya Ada Lima Nah Ini Cetak Tebar Dulu Oke Kemudian Diblok Datanya Jangan sampai Kelebihan Masuk Ketak Pencet Ada Namanya Ini Tabel Lalu Pilih Convert Text To Tabel Nah Disini Kolomnya Udah Disesuaikan Ada Empat Yaitu Kolom Nomor Kolom Nama Barang Kolom Haga Satuan Kolom Jumlah Sedangkan Ini Di bagian Separate Text Add Itu Adalah Pemisahnya Nah Disini Pemisahnya Ada Paragraf Ada Tabs Ada Ada Other Nah Disini Saya Menggunakan Comas Jadi Langsung Oke Nah Seperti Ini Convert Text To Tabel Nah Disini Misal Tabelnya Tidak cukup Kalian Pilih Yang Ini Ada Namanya Repeat Either Row Bentar Ini Klik Disini Nah Otomatis Ini Yang Bawanya Juga Tersedia Seperti Itu Saya Elangkan Kemudian Saya Block Lagi Nah Saya Coba Ini Ada Convert To Text Nah Disini Langsung Aja Pemisahnya Saya Menggunakan Tadi Udah Menggunakan Comas Saya Menggunakan Tab Nah Maka Seperti Ini Dari Ini Juga Sama Masuk Tab Insert Convert Text To Tabel Misalnya Adalah Tab Nah Jadi Ini Contoh Penarapan Konversi Dari Text Menjadi Tata Tabel Dari Tata Tabel Menjadi Text Sekian Materi Tabel Pada Microsoft Word Terima Kasih 枝 Di Asi Asi Terima kasih telah menonton!